Kita akan menyaksikan pemirsa seremoni IPO dari PT. Indopureko Pratama yang merupakan emiten ke-763 di Bursa Efek Indonesia berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT. Indopureko Pratama TBK Kamis 9 Desember 2021. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia mengawali acara pada pagi hari ini. Marilah kita saksikan video company profile berikut ini. PT. Indopureko Pratama PT. Indopureko Pratama berdiri sejak 20 Maret 2019 dan melakukan penjualan pada bulan Mei 2019. Kami merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan pangan turunan kelapa yang menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalitas, inovatif, dan layanan yang prima. PT. Indopureko Pratama berlokasi di Kecamatan Pengadian Barat Kabupaten Subang, Provinsi Jawaban. PT. Indopureko Pratama memiliki visi menjadi perseroan agroindustri terkemuka di Indonesia yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunan secara terintegrasi dan bernilai tambah tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia. PT. Indopureko Pratama Visi yang terbentuk diikuti dengan misi memproduksi Pure Coconut Oil, Vipin Coconut Oil, dan Rona Pada Koko dengan proses pengolahan dan pengeringan edible white copra secara terintegrasi. Memproduksi produk-produk hasil turunan dari VCO dan VCO untuk kebutuhan industri kesehatan, makanan, farmasi, dan kosmetik. Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar area pabrik. Mempromosikan subang sebagai sentra pengolahan produk-produk kelapa dan turunannya yang bernilai di pasar lokal dan pasar global. Minyak kelapa produksi PT. Indopureko Pratama telah kami pilih dari bahan bagu copra berkualitas yang kami uji dan kami seleksi secara prima. Setiap butir copra yang telah kami proses menggunakan teknologi yang cantik dan modern serta dikontrol oleh profesional secara maksimal untuk membuat sistem produksi yang efektif. Selama proses produksi berjalan, kami selalu mengutamakan kontrol yang akurat, kerjasama tim yang solid, dan juga efisiensi, sarana teknologi yang cantik dan modern untuk menjamu kualitas yang terbaik dari seluruh pelanggan kami. Kami memiliki produk sebagai berikut. Biru coconut oil, virgin coconut oil, crude coconut oil, copramine. Setiap produk kami diproduksi sesuai standar ISO dan telah tersertifikasi halal. Dengan begitu, kami menghasilkan minyak kelapa yang bermanfaat untuk produk-produk turunannya dengan kualitas yang unggul dan terbaik. PT. Indobiroko Pratama berkomitmen untuk memenuhi seluruh kebutuhan pangan turunan kelapa dengan nilai integritas yang tinggi, profesional, inovatif, dan pelayanan yang prima. Kami, PT. Indobiroko Pratama, dan produk kami hadir untuk Anda. Hadirin yang kami hormati, kita akan segera mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia kepada Bapak Igerinyo Menyetna, dengan hormat kami silakan. Selamat pagi, selamat datang di Bursa Efek Indonesia Stock Exchange dengan jumlah perusahaan tercatat saham tertinggi di ASEAN. Atas nama karyawan dan manajuan PT. Bursa Efek Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pencatatan perdana saham PT. Indobiroko Pratama TBK yang akan menjadi perusahaan tercatat ke-51 pada tahun 2021 dan menjadi perusahaan tercatat saham ke-763 di Bursa pada saat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada penjamban pelaksanaan MISFek dan kepada lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang telah mensupport IPO ini. Bursa akan senantiasa mensupport perseruan untuk menjadi perusahaan dengan growth opportunity yang atraktif dan senantiasa memberikan shareholder value yang optimal. Semoga sukses menjadi bagian dari kapital market ekosistem memulai journey sebagai perusahaan yang skill up atau naik kelas. Motu kami, jangan mengucapkan besar untuk GoPublic, namun jadilah besar dengan GoPublic. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT. Indobiroko Pratama TBK. Kepada Bapak Syahmenan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Syahmenan selaku Direktur Utama PT. Indobiroko Pratama TBK. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan yang mahasiswa. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Desember 2021, PT. Indobiroko Pratama terbuka. Dapat mencatatkan sahamnya pada PT. Pursa Efek Indonesia dengan kode perdagangan saham IPPI. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wimbo Satoso, seaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Hussein, selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Inarno Jayari, selaku Direktur Utama PT. Pursa Efek Indonesia. Bapak Igede Nyoman Yedna, selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT. Pursa Efek Indonesia. Menjamin pelaksana emisi efek PT. KGI Sekuritas dan PT. Merai Aset Sekuritas Indonesia. PT. Hidup Proyektor Pratama terbuka, bergerak dalam bidang industri pengolahan buah kelapa yang berorientasi pada ekonomi hijau dan berbasis natural resources. Berdiri pada tanggal 20 Maret 2019, melakukan penjualan pada bulan Mei 2019. Pada era pandemi ini, perseroan tetap mengalami pertumbuhan dan membutuhkan pertumbuhan yang signifikan. Pabrik perseroan berlokasi di Batu Nunggul 1 Balimi, Kecamatan Pagadan Barat, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. PT. Indoporiko Pratama terbuka, menerapkan visi untuk menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunannya secara terintegrasi dan bernilai tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia. Produksi minyak kelapa PT. Indoporiko Pratama terbuka, dipilih dari bahan batu kopra yang berkualitas, teruji, terseleksi secara prima. Setiap butir, kami proses menggunakan teknologi model serta dikontrol oleh para profesional secara maksimal untuk membuat sistem produksi yang efektif. Dengan begitu, kami menghasilkan minyak kelapa yang bermanfaat untuk produk-produk turunannya dengan kualitas yang unggul dan terbaik hingga ke tangan para pelanggan. Pada hari ini, dengan dicatatkannya saham perseroan pada PT. Bursa Efek Indonesia, perseroan berharap dapat terus mengembangkan usahanya dan terus menjadi terdepan dalam agroindustri yang mengolah hasil perkebunan kelapa dan produk-produk turunannya. Harapan kami juga bahwa perseroan dapat menjadi perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat dan akan membawa manfaat seluruh stakeholder termasuk para investor. Terima kasih. Yuk, nabung saham IPB. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi pencatatan Perdana Saham PT. Indo Pureko Pratama TBK. Terima kasih telah menonton! Bapak-Ibu yang berbahagia, kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan tercatat pada hari ini. Bapak-Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1 Dan dengan penekanan layar sentuh, maka saham PT. Indo Pureko Pratama TBK telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. 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 Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seremoni pencatatan Perdana Saham pada pagi hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus Pasar Modal Indonesia. Pemirsa dan masih akan berbincang bersama dengan Baputu Cantika, Equity Analis NHKor Indosekuritas. Bapak Cantika, kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Saya tadi sudah menayangkan begitu IPO dari IPPE, PT. Indo Pureko Pratama. Emiten ke-8 minggu ini yang IPO, karena memang cukup banyak minggu ini yang melakukan IPO. Analisis Anda mengenai IPPE ini seperti apa, Mbak Cika? Ya kalau misalnya untuk perusahaan yang baru listing, kita belum bisa sampai menganalisi terlalu banyak. Cuma memang kalau untuk kita lihat prospeknya sendiri, ini kan dia bergerak di agrikultur lah ya, untuk lebih ke minyak kelapa kayak gitu. Dan untuk tahun, apa namanya, untuk kemarin sih kita ngelihat kalau dari harga komoditasnya sih sudah cukup bagus ya. Dan hopefully untuk outlook selanjutnya juga, in the first semester di next year ini masih akan terus berlanjut, terutama juga karena ini kan biasanya digunakan untuk demandnya untuk masyarakat, dan juga untuk hotel, cafe, dan restoran, dan dengan adanya pemulihan ekonomi, dengan demandnya juga meningkat, ini juga bisa menjadi sentimen positif untuk perusahaan yang bergerak di bidang ini. Oke, kalau kita lihat tadi ya, IPPE naik 35%, berarti ini seharusnya arah ya, auto reject atas? Iya, jadi kalau misalnya kita lihat itu sebenarnya wajar aja ya, kalau misalnya beberapa di, apa namanya, untuk perusahaan yang listing ini, biasanya pasti akan mengalami arah atau juga bisa juga untuk mengalami ARB, untuk at least untuk satu minggu di awal, ini biasanya usually cenderung mix ya, bisa naik dan juga bisa turun, Mbak. Beberapa saham kan, ini kan emiten ke-8 pekan ini, dari tujuh emiten lainnya itu tidak langsung aran nih di opening, ada yang melemah tetapi akhirnya sore harinya mengalami penguatan, seperti Cimori kemarin ya, keraikannya juga cukup signifikan, meskipun di awal tidak demikian. Sebenarnya untuk mencermati emiten-emiten IPO ini, tipsnya dari Mbak Cika apa? Oke, jadi banyak sekali ya, kalau misalnya untuk, terutama dari size juga ya, untuk IPO. Jadi kan kalau misalnya untuk seperti Cimori atau Alvia yang kemarin, itu kan kita bisa kategorikan sebagai IPO jumbo ya. Untuk, walaupun untuk ada flow yang masuk ke dalam, ke sahamnya sendiri, ini tidak langsung semerta-merta bisa menaikkan cukup signifikan. Kita lihat juga dari nominal price-nya yang juga cukup tinggi. Ini memang secara nature-nya jadi jauh lebih relatif stabil dibandingkan dengan IPO yang mungkin dengan size yang jauh lebih kecil, yang mungkin jauh juga lebih atraktif. Tapi di samping itu juga kita lihat, apa namanya, mungkin resikonya jauh lebih tinggi. Kalau untuk tips and trick-nya untuk melihat dari saham-saham IPO sendiri cukup banyak sih yang mempengaruhi. Pertama, juga kalau kita lihat dari penggunaan dari dana IPO-nya biasanya apakah untuk ekspansi atau untuk membayar utang atau untuk restructuring dan sebagainya. Terus yang kedua juga yang mempengaruhi harga sahamnya itu juga dari sektornya sendiri. Misalnya untuk yang kita lihat sepanjang tahun ini tuh banyak sekali yang investor untuk lebih prefer ke misalnya sektor-sektor di kayak farmasi yang untuk sektor kesehatan dan juga untuk bank-bank misalnya bank digital seperti itu. Jadi ini juga memiliki set value tersendiri untuk saham-saham yang perusahaan yang listing di tahun ini. Terus selain itu juga mungkin dari brand awareness-nya juga sih dari mungkin produknya itu sudah terkenal di kalangan kita walaupun mungkin secara kalau dari kita sendiri mungkin belum sempat melihat laporan keuangannya tapi itu juga bisa menjadi another attractive value juga bagi sahamnya gitu. Oke, cermati tujuan penggunaan dana IPO untuk apa? Kemudian juga dari brand awareness-nya gitu ya. Dan itu dia yang bisa Anda cermati untuk tips, beberapa tips dari Mbak Cantika. Oke, kami update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Pemirsa IHSG naik sekitar 0,22 persen di 6.617, Jakarta Islamic Index 0,42 persen, 567, LQ45 0,32 persen, 948. Gainersnya Pemirsa ada BGTG naik 9,15 persen di 334, Adaron 0,52 persen, 1.935, BNBA 4,29 persen, 5.100, maksud kami ya 5.100, dan Medco 5 persen di 525. Top losers pembukaan Pemirsa adalah BBRI turun 0,48 persen, Afia, emiten yang baru listing kemarin turun 5,78 persen, DNAR turun 1,04 persen, dan ISA turun 6,76 persen, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Sebelum kita closing Mbak Cika, beberapa emiten IPO kan sudah mengalami kenaikan sampai ribuan persen di tahun 2021 ini, dan memang kita adalah salah satu negara IPO terbanyak di ASEAN. Kira-kira sektor, Anda bicara tadi mengenai sektor ya, sektor juga layak dicermati, sektor apa yang kedepannya juga masih menarik? Iya, ini sebenarnya kalau kedepannya ini dengan kita lihat ini ada vaccine booster juga, juga dengan apa namanya, kedepannya kita juga masih uncertainty ya, kita melihat untuk sektor telekomunikasi dan healthcare ini masih memiliki prospek yang cukup baik untuk tahun 2022. Oke, telekomunikasi dan? Sektor farmasi juga untuk komoditas itu misalnya kayak nikel, nikel juga demandnya juga cukup bagus, jadi itu masih bisa dicermati untuk tahun depan. Oke, sektor telekomunikasi dan juga komoditas ya, khususnya nikel begitu ya? Iya. Oke, Mbak Cika sayang sekali waktu kita terbatas, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini, semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah, tadi Anda rekomendasi ada DMMX, KF, Telkom, dan ASII. Terima kasih telah menonton!